Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan Ratusan sepeda motor baru dibagikan pemerintah daerah untuk kendaraan dinas kepala desa di wilayah Kepupaten Banjar Pembagian kendaraan dinas ini merupakan langkah positif dalam memperkuat pemerintahan di tingkat desa serta memperkuat kinerja seluruh kepala desa Bupati Saidi Mansur menyerahkan motor dinas kepada para kepala desa yang ada di Kabupaten Banjar Kendaraan jenis roda dua ini secara simbolis diterima Ketua DPC Abdesi Kabupaten Banjar Kasma Yuda di Mahligai Sultan Adam Martapura Sebanyak 277 motor dinas diserahkan ke pemangku wilayah desa di 20 kecamatan Motor yang diberikan terdiri dari dua jenis yakni Honda PCX berwarna putih dan Honda CRF 150 Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Banjar Menurutnya penyerahan kendaraan dinas roda dua bagi para pembakal merupakan langkah positif untuk memperkuat pemerintahan di tingkat desa Satu unit kendaraan Tentu ini juga menjadi perhatian kami untuk pemerintah desa untuk mereka bisa melayani lebih baik dan juga karena kewilangan Kabupaten Banjar ini juga sangat luas ada yang menggunakan trail dan juga kendaraan mitik yang sesuai dengan wilayah masing-masing Itu ini juga tidak lama pemerintah desa tidak memberikan perpengertian kendaraan dinas Harapannya tentu semua harus melakukan menjadi yang baik Indonesia yang baik tetapi juga dalam penghargaan apresiasi ini terus kita pantau kita awasi dan sebagus kita berikan sehingga apa yang akan kita berikan itu juga memiliki bermanfaat dan memiliki spirit semangat di dalam pelayanan masyarakat Alhamdulillah sepeda motor dunia segini sebenarnya sudah lama kami mengusulkan sejak beliau jadi wakil dulu kan kan mengusulkan dulu berhubungan itu zamannya pas musim waktu penyakit Covid lalu tidak dikaburkan Alhamdulillah di tahun ini dikaburkan tidak dikaburkan dengan permohonan-permohonan kami dari Persatuan Pambakal di Bunganjar tapi untuk memohonkan sepeda motor dunia guna kelancaran dalam bertugas di daerah lain itu kan disuruhkan milih artinya ada yang memilih daerah gunung yang di daerah terjaya itu kan memilih KRF yang jenis terakhir agar bisa membantu mereka untuk membantu warganya dalam menurusannya karena kita kenderang yang pada kami beri dan dibantu untuk mereka yang ini bisa digunakan dengan baik dan tidak disalah gunakan dan bisa digunakan dalam keadaan-keadaan dengan saja ini kan pembeliannya tergantung apa, tergantung mereka karena yang membeli mereka sendiri Pak tapi mereka yang ada PJ, ada jenis lain selangat yang tergantung oleh mereka jadi bisa memilih kalau yang perempuan bisa memilih jadi sebenarnya baik sesuai dengan harganya 36 ya 36 36 juta 36 juta apa ya dari 227 jadi 227 36 juta jadi berapa Pak 9 miliar 9 miliar 9 miliar selanjutnya status motor dinas akan menjadi aset desa sehingga mulai dari pembeliharaan pajak dan lainnya akan diurus oleh desa masing-masing amat ramadhani banjar tv informasi lainnya sekretaris komisi 4 dprd matahari mempertanyakan ada apa dengan kondisi anak putus sekolah di banjar masin hingga mencapai ribuan orang besarnya angka anak putus sekolah di banjar masin hingga ribuan orang sesuai pernyataan dari dinas pendidikan setempat beberapa waktu lalu membuat anggota dprd malah ikut berkomentar dan merasa terkejut apalagi masalah pendidikan ini hal yang sangat serius sehingga dinas pendidikan harus bertanggung jawab ini seperti diungkapkan sekretaris komisi 4 dprd banjar masin madhari ditemui desa kegiatan partai beberapa waktu lalu madhari pun mempertanyakan ada apa dengan kondisi anak putus sekolah di banjar masin sehingga mencapai ribuan orang kalau dprd kota banjar masin ya bukan hanya komisi 4 mendukung dengan program-program pendidikan ini dinas pendidikan ini nah besar anggaranya kita sangat apa namanya putus ya dengan pendidikan ini nah harapannya kenapa kita mendorong dengan dinas pendidikan ini anggarannya harapannya tidak ada anak yang dikatakan putus sekolah ini ini jangan sampai terjadi diingatkannya moto banjar masin adalah baiman kependekan dari barah siwan nyaman salah satunya memuat tentang nyaman bersekolah ditanya soal komitmen dprd madhari menyatakan pendidikan bukan hanya bidang komisi 4 saja sebab undang-undang juga telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan minimal mencapai 20% dari total apbd atau apbn tim liputan banjar tv di lain pihak sebanyak 15 sekolah di kabupaten banjar menerima penghargaan adiwiata tingkat kabupaten dimaligaya sultan adam martapura penghargaan diserahkan langsung bupati banjar saidi mansur didampingi kepala dinas dprpklh mursal dan kepala dinas pendidikan liana peni bupati banjar memberikan penghargaan kepada sejumlah sekolah yang berhasil meraih penghargaan sekolah adiwiata tingkat kabupaten banjar penyelegaran program ini merupakan upaya bersama dalam melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan generasi yang peduli terhadap alam saidi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak baik para guru siswa beserta orang tua yang berperan aktif mendukung keberhasilan program sekolah adiwiata di kabupaten banjar sementara itu partini kepala sekolah SDN desa baru 1 yang terletak di gunung ulin kecamatan mataraman mengakui baru pertama kali mengikuti ajang adiwiata ini meski hanya punya waktu 3 bulan untuk mempersiapkan adiwiata partini berhasil membuat sekolah yang dibinanya menerima penghargaan partini berharap prestasi ini dapat lebih meningkat dan bisa membawa nama kabupaten banjar di tingkat provinsi nantinya kedua, kami juga memberikan penghargaan adiwiata sekolah yang tersebut bukan tersebut sering keman pengelolaan lingkungan diversif tapi juga bukan hanya di dukungan masyarakat tetapi juga di sekolah harapannya tentu semua harus melakukan tanggung jawab yang baik organisasi yang baik tetapi juga dalam penghargaan apresiasi ini terus kita pantau untuk kita awasi dari sekolah sehingga apa yang akan kita berikan itu juga bermanfaat untuk menjadi spirit semangat dalam pelayanan kita persiapannya dua bulan cuma kita dari sekolah bersama guru orang tua komite kami bekerja sama sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik maka Liga di ikut adri kalau sebelum-sebelumnya gimana? belum pernah jadi ketika kita jadi support penggerak baru kita didorong oleh Pak Bimas kita disuruh mengikuti SD penggerak Bu ya? rata-rata yang ikutannya dari SD penggerak sudah lama Bu jadi SD penggeraknya Bu? dua tahun tiga tahun harapannya ke depan kita bisa mengikuti ke tingkat provinsi sampai ke nasional dan itu mungkin membutuhkan support dari sebagai macam instansi sekolah penerima penghargaan Adiwiata Kabupaten Banjar tahun 2023 diantaranya di Raih Mandua Banjar SMA Negeri 1 Sungai Tabuk SMA Negeri 1 Pengaron SDN Sungai Raya 1 SDN Sungai Alat 1 SDN Lok Cantung SDN Gambut 2 SDN Desa Baru 1 dan SDN Awang Bangkal Barat Ahmad Ramadhani Banjar TV Masih dari dunia pendidikan Pemirsa SD Muhammadiyana Banjar Masin gelar Perkembahan Rabu Kamis Ceria yang diikuti 75 orang peserta didik untuk menanamkan nilai mandiri kerjasama dan disiplin karena harus berpisah dari orang tuanya Begirilah keseruan Lomba Ketangkasan yang menjadi salah satu rangkaian perkembahan Rabu Kamis Ceria Hisbulwatan yang digelar SD Muhammadiyana Banjar Masin di halaman sekolahnya kawasan Kelayan Bank Gang Baja Banjar Masin Selatan Kegiatan Perak Ceria ini rutin diadakan setiap tahunnya yang diikuti siswa kelas 5 dan 6 usai menjalani penilaian akhir semester untuk menyegarkan kembali otak dan pikiran anak setelah berjibaku dengan soal yang dihadapi Anak pun tampak riang mengikuti kegiatan ini semua lomba yang digelar pada sore hari tersebut mengasah kerjasama di setiap kelompok Tidak hanya diajak melatih kerjasama kemandirian bahkan disiplin Tidak hanya diajak melatih kerjasama kemandirian bahkan disiplin melalui gerakan HW pihak sekolah juga menanamkan akidah Islam dan membentuk peserta didik berahlak mulia melalui malam bina iman dan takwa dalam perkembahan kali ini mulai dari solat wajib berjamaah tahajud hingga renungan malam ditanamkan adalah sifat kemandirian siswa kemudian yang kedua itu kerjasama solid antar teman itu mereka mandiri tuh iya alhamdulillah mandiri pak ini ya setahun sekali kita pasti ada kegiatan seperti ini harapannya sekolah bisa mengenalkan ke siswa ke peserta didik kita bagaimana itu kemandirian dimulai dari diri sendiri dan juga saling bekerjasama dengan antar teman beda kelas kegiatan ini berakhir pada kamis pagi yang diawali dengan wet game, upacara penutupan hingga operasi semut suci berharap kegiatan ini memberikan kesan kepada peserta didiknya agar sikap yang ditanamkan bisa berlanjut di kemudian hari dan bangga sebagai kader hisbuluatan Pemirsa peringatan hari ibu tetaplah bersama kami selamat menikmati